Bismillah, saya akan bagikan template PPT skripsi. Teman-teman bisa padukan template ini dengan template PPT yang ke-84, karena mirip ya dengan template ini. Seperti biasa, saya akan jelaskan sedikit tentang cara mengubah template ini, dan untuk kode download akan saya sebut dan tampilkan dalam dua bagian. Teman-teman tinggal gabungin kedua kode tersebut, total kodenya berjumlah 9 digit. Di template ini kebanyakan menggunakan transisi morph, adapun jika teman-teman belum terlalu paham cara kerja transisi morph, bisa nonton dulu video saya tentang transisi morph, saya telah sediakan beberapa link video di deskripsi. Oke guys, pertama saya akan perlihatkan cara mengubah template-nya. Di slide ini terdapat placeholder gambar. Untuk mengganti gambarnya, klik kanan pada gambarnya, chain picture, lalu pilih sumber gambar yang diinginkan. Di sini saya akan pilih gambarnya. Terus jika gambar tidak sesuai dengan placeholder, pergi ke picture format, klik crop tool di sini. Teman-teman tinggal geser aja gambarnya sesuai yang diinginkan. Terus di slide ini menggunakan transisi dynamic content. Judulnya tidak bisa teman-teman ubah di sini. Jadi untuk mengubahnya, teman-teman harus masuk dulu di slide master. Klik icon normal view di bawah sini, untuk masuk di slide master, sambil tekan tombol shift. Sekarang di slide master ini teman-teman bisa ubah judulnya. Misalkan saya tambahkan di sini. Terus kembali ke normal view dengan klik icon close di sini. Atau klik aja lagi icon normal view di bawah, tanpa menekan tombol shift. Lihat judulnya telah berubah ya. Baik, saya akan sebutkan kode pertama. Kode pertama adalah ppt21. Tunggu saya sebutkan kode kedua. Kemudian untuk transisi, di sini kebanyakan menggunakan transisi mode. Di atas sini rata-rata menggunakan move ya. Di slide ini menggunakan pane. Ini adalah salah satu jenis transisi dynamic content. Teman-teman bisa cek video tentang transisi ini, melalui link di deskripsi. Baik, selanjutnya saya akan perlihatkan cara mengubah warna template-nya. Masuk di menu design, tanda panah di sini, colors, lalu pilih palet warna yang diinginkan di sini. Dengan begitu semua warna pada slide akan berubah, berdasarkan palet warna yang dipilih. Untuk kode kedua, kode kedua atau terakhir adalah 0824. Digabungin dengan kode pertama tadi. Untuk link ke halaman download dari deskripsi. Baik, semoga template-nya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe agar tidak ketinggalan template lainnya dari Sakarupa PowerPoint. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamakita pada salamak.